Pemirsa seorang warga Karawang, Jawa Barat mendadak kesurupan menjadi macan ketika hendak ditilang. Videonya yang diunggah ke media sosial pun sontak jadi viral dan mendapat respons yang menggelitik dari warganet. Inilah aksi nyilaneh dari salah seorang warga Karawang, Jawa Barat yang tiba-tiba kesurupan menjadi macan ketika hendak ditilang oleh polisi. Video yang diunggah oleh akun Instagram atkalila underscore ifda ini langsung viral karena aksi kesurupan warga yang belum diketahui identitasnya ini nampak begitu totalitas. Dengan bertelanjang dada, warga ini mengaum dan berpose layaknya macet betulan di atas tipan. Sang pengunggah video mengatakan aksi kesurupan itu diawali dengan kejar-kejaran antara pelaku dan polisi karena pelaku diketahui menerobos lampu merah. Setelah tersudut, pelaku tiba-tiba turun dari motor dan langsung berpura-pura kesurupan dengan membuka baju dan merangkak di tepi jalan. Jadinya itu gara-gara itu dia kayak menerobos lampu merah, terus dikejar-kejar polisi, sampai disini dia tuh kayak motot ya sama polisinya. Karena gak mau ditilang, jadinya ngajak pribuk itu, terus dia maki-maki polisinya, membentak-bentak polisi, terus sampai itu dia diturunin disitu. Sementara pihak kepolisian masih belum memastikan apakah pelaku dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang atau tidak ketika melakukan aksi kesurupannya. Hal itu karena polisi hanya menitak kendaraannya saja dan tidak menahan pelaku karena susah diajak berkomunikasi. Dia yang bersangkutan dari arah tamaran menuju ke arah jalan Wirasawa, kondisi TL ini merah, dia robos, karena tidak menggunakan dalam juga, di tegur rambut berpura, dia langsung mengeluarkan kata-kata ya seperti binatang sebagainya lah, kasar. Itu di udang, sampai ke rumah sakit lima aksi, di pertikas itu, terjadi aksi. Yang berarti dia mengeluarkan, seolah-olah dia, keadaan kesurupan dan sebagainya. Sementara itu, polisi mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, supaya terhindar dari kecelakaan dan penilangan. Dan jika memang melanggar serta harus ditilang, masyarakat diimbau untuk kooperatif agar permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Dari Karawang, Jawa Barat, Gus Muhammad, Jurnalis NTV, melaporkan.